Permisi, kayaknya aku revisi yang ayam ini nomor 1. Duh ini sih untuk ukuran 10 ribu ya, mau banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai balik lagi bersama aku Terry di Pudis Dairy by Terry. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan yang pastinya kita masih stay at home atau masih di rumah aja. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Special banget di video kali ini kita mau bahas mengenai PSBB. Wow, apa itu PSBB? PSBB kali ini kita persembahan dari Geprek Bensu. Penasaran ya, mau tau PSBB-nya versi Geprek Bensu? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe. Nah, tadi udah aku info kan di awal kalau kita mau bahas mengenai PSBB. Tapi kali ini PSBB-nya beda. PSBB-nya dalam bentuk makanan. Persembahan dari Geprek Bensu, yaitu paket serba 10 ribu persembahan dari PSBB. Paket serba 10 ribu bareng Bensu. Nah, itu dia singkatannya. Penasaran aku udah beli apa aja? Ini ada tiga varian. Ini tuh dapetinnya susah banget loh. Nggak semua outlet tuh ada lengkap. Jadi aku pesen di dua outlet, di Geprek Bensu, daerah Tanggerang, untuk Cimone, dan juga Gading Serpong. Aku pesen yang, ini sih udah ketahuan pasti banget. Ada ceklisannya. Jadi ada PSBB kulit. Yang ini PSBB kulit. Kalau yang ini, nggak ada ceklisannya. Ini PSBB ayam, apa ini ya? Ayam suir, ayam suir. PSBB ayam suir. Terus yang ini ada PSBB ayam balado. Dan juga aku pesen yang paket serba 5 ribu. Ini ada jemul crispy. Ini ada kol crispy. Ini ada bakso pedesnya. Yaudah, bakso geprek mungkin ya? Atau besok? Iya bakso, dari persembahan Geprek Bensu. Yaudah, kalau gitu kita akan bahas satu persatu. Mulai dari geprek yang PSBB kulit dulu kali ya. Let's go! Nah, ini dia. Ini adalah geprek menu PSBB yang kulit. Isinya ada kulit, terus juga ada sambal, dan juga ada sayurannya. Mana sayurannya ya? Dan, yaudah, kalau gitu kita langsung muka aja ya. Taraaa! Ini dia. Ini adalah menu PSBB geprek Bensu yang varian kulit. Jadi isinya tuh ada kulit ayam, terus juga ada sayur, uh, harum ini ya cabenya. Buncis dan juga wortel kayaknya. Yaudah, kalau gitu kita langsung makan. Dan yang pastinya sebelum makan, jangan lupa cuci tangan juga, dan juga berdoa. Kita berdoa dulu. Amin. Berdoa selesai. Yuk, abisin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita bisa makan pakai tempatnya ini, atau kalian kalau misalnya nggak males cuci piring, boleh pakai piring ya. Masih lumayan banyak loh. Kita icip, ini dulu sayur. Sayurnya kok? Sayurnya secukupnya ini kayaknya ya. Sayurnya secukupnya. Bismillahirrahim. Hmm, jangan jauh-jauh kamu. Cuma makan nasi, sayur, ini sama sambalnya itu udah nikmat banget. Sekarang kita cobain pakai kulitnya dulu. Jangan pakai nasi. Sama dulu. Hmm, kulitnya tuh garing. Crispy gitu lembut. Sekarang, kita makan lengkap tapi, isinya, hmm, ya Alhamdulillah sih, ada menu 10 ribu, makanan nikmat, walaupun isinya kulit ayam dan sayur. Terhitung luar biasa. Bismillahirrahim. Hmm. Tricknya, kalau misalnya mau dirasain enak semua, itu bener-bener kalian harus aduk sayur sama sambalnya. Jadi nggak nyesel gitu. Lagi. Hmm. Wah, ini sih nggak mau berhenti. Yang khas dari bensu itu adalah sambalnya, nggak tahu kenapa bisa enak gini. Kita makan sekali lagi. Habis itu ini kita sisihin dulu. Kita akan, kita akan lanjutkan nanti. Dan kita akan lanjut ke menu PSBB kedua. PSBB jilid tua. Hmm. Dan ini dia yang kedua. Nggak ada checklist-annya. Ayo tembak ini PSBB apa kira-kira ayam atau ayam suir. Kita buka aja langsung ya. Tada! Ini adalah yang ayam suir. Dan sepertinya ayam suir ini maunya sayuran lebih banyak. Atau beda tempat, beda sayur juga. Yaudah, kalau gitu kita langsung ikat untuk yang kedua. Ini sih lebih menggiurkan sayurnya lebih banyak. Ini ayam suirnya dan kayaknya mungkin memang beda tempat, beda porsi kali ya. Karena kebetulan yang ini porsinya kita pesennya beda tempat. Ayam suirnya. Hmm. Sang deket. Ayam suirnya tuh pedas manis. Emak banget. Sayurnya masih sama. Ini ya. Ada wortel. Ada wortel. Ada kol ya. Kayaknya ini. Ada wortel, ada kol, ada muncis. Sayurnya tuh emak loh. Serius. Yaudah, kalau gitu kita mulai kecip yang ini. Bismillahirrahim. Nah, ini ayam suirnya. Serius loh. Ini tuh enak-enak. Gimana gitu? Hmm. Dari dua menu, untuk saat ini sih sebenarnya aku ini sih sama-sama enak sih. Yang kulit sama yang ayam ini. Tapi belum dapat dapat yang the best-nya mana nanti ya. Di akhir kita kasih tahu mana yang the best-nya. Hmm. Terakhir, sebelum kita lanjutkan ke eksekusi yang ketiga, kita akan lanjut ini. Terus sayur. Jadi kalau ayam suir tuh, kayaknya si ayam suirnya udah pendes, jadi gak dikasih sambal. Karena aku udah tadi gak lihat sambal sih disini. Kita tempur ya. Ayam suir, sayuran, dan nasi. Dan yuk abisin. Nah. Wow. Itu dia tadi dua sudah suir dan juga kulit. Sekarang kita lanjut ke PSBB ayam. PSBB jilid 3 kayaknya ini ya. Dari sayurnya udah gak usah diragukan lagi. Tadi gurih banget dan kita akan lihat yang ini. Nah. Ini ada tampilan untuk yang PSBB ayam. Hmm. Ini sayurnya lebih banyak juga dibanding yang kulit tadi. Dan juga ayamnya lebih lumayan banyak. kalau gitu kita langsung eksekusi. Wow. Ini sih lebih banyak nih. Serius. Ini ayamnya. Sudah ada bumbu pedasnya dan ini sayurnya masih sama. Jadi sayurnya itu semua sama. Duh. Ini sih untuk ukuran 10 ribu ya. Mau banget. Mau kenapa? Karena sayurnya gurih. Terus juga lauknya enak. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Kita eksekusi yang ketiga. PSBB ayam. Bismillahirrahim. Gak terlalu pedas. Dan bumbu ayamnya itu banyak banget. Gak pelit. Ini potongan ayamnya. Sudah gede kan? Bumbunya juga banyak. Kita lanjut lagi. Pakai ayam. Pakai nasi. Pakai sayur. Hilang ayamnya. Hmm. Oke. Lalu sudah coba tiga menu tadi. Kulit, ayam suir, sama ayam. Yang paling enak buat aku adalah yang suir pertama. Kedua ini. Dan yang ketiga kulit. Kita coba sekali lagi. Setelah itu paket ini akan kita dampingi dengan paket 5 ribu. yang isinya ada jamur, kol, sama baso. Aku mau cobain basonya. Penasaran. Sudah kumpul semua yang tadi aku makan. Kulit, suir, sama ayam. Tapi ayam ini ini hebat sih. Yang ini berasa pedas. Terus aku punya pelengkap dari menu yang 5 ribu. Ada baso, ada ini apa ya? Jamur, sama kol. Aku penasaran mau cobain baso. Ini baso yang 5 ribu itu, basonya kayaknya digoreng. Sudah dikasih sambal. Dan juga ada terigunya. Coba ini. Coba ini. Oh, sambal. ada jamur. Jadi kayaknya kalau buat anak kos, buat yang lagi ngalas masak tapi mau enak dan hemat, pesen ini aja. Bisa pesen satu paket ini. Atau dicampur sama yang ini. Pada sih. Pakai jamur. Ini adalah kol. Kol goreng yang pakai tepung gitu. Lucu sih. PR sih ngerjainnya. Kita coba pakai ayam suir ya. Kol yang mana nih? Mana ya? Pakai ayam suir. Sambalnya kurang. Berasih sambal. Terus melihim. Permisi. Kayaknya aku revisi. Yang ayam ini nomor satu. Nomor dua. Kulit nomor tiga. Ini enak banget. Beneran. Ini dicampur jamur sama basut enak banget. Hmm. Ya udah. Karena aku harus ngabisin ini dulu. Aku mau habisin ini dulu. Nanti abis itu kita kasih tau secara keseluruhan gimana rasanya dan pedasnya. Ya. Aku makan dulu ya. Wow. Alhamdulillah. Luar biasa banget. Tiga menu PSBB persembahan dari geprek Bensu semuanya sudah habis. Favoritnya nomor satu, dua, tiganya buat aku adalah dari yang PSBB ayam terus ayam suir yang ketiganya baru kulit. Tapi ini rekomen buat kalian semua yang mungkin cari makanan yang enak terus juga pas di kantong dan juga bisa tambahan cendilan yang paket atau pelengkap yang paket serba 5 ribu. Luar biasa banget. Dan juga mereka mengeluarkan yang namanya Bensu Drink. Jadi kalau misalnya ada putus bedel pengen minum yang ada rasanya kalau nggak salah sih ada banyak rasa cuma aku belinya yang leci. Sekarang kita cobain si Bensu Drink yang leci. Seru banget leci-nya serius. Kencang banget Bismillahirrahmanirrahim. Leci beneran. Rasa leci-nya berani banget. Enak banget dan juga harganya murah deh. Kalau tadi sih kita pesannya di GoFood harganya kalau nggak salah 5.500 tapi aku belum tahu sih kalau misalnya ada atletnya langsung. Yaudah Itu aja dulu persembahan dari Foodist Diary. Menikmati makan siang hari ini dengan menu PSBB paket serba 10.000 bareng Bensu persembahan dari Geprak Bensu dan juga menikmati minuman segar leci juga dari Geprak Bensu. Buat teman-teman semua yang mau coba silahkan aja cari di otak terdekat atau juga bisa dengan GoFood atau juga Gravefoodnya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan yang pastinya jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe kemudian di like komen dan juga share ke semuanya supaya kami lebih semangat lagi. Yaudah kalau gitu tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video berikutnya ya.